Halo Video fenomena ribuan ikan mati di muara sungai Guntung Bontang viral Sebagaimana diketahui muara sungai Guntung Bontang ini merupakan habitat buaya Rizka Ya buaya Rizka telah dipindahkan dari muara sungai Guntung Bontang ke penangkaran teritip balikpapan Hal itu membuat Pak Ambo yang bersahabat dengan buaya Rizka tak lagi ke muara sungai Guntung Bontang tersebut Namun setelah beberapa lama Pak Ambo akhirnya kembali mengunjungi habitat buaya Rizka Ia pun mengaku kaget melihat ribuan ikan mati di lokasi tersebut Tampak dalam unggahan videonya di Youtube Fitriani Rizka Ikan-ikan mati telah menjadi bangkai Tak hanya ikan, ular pun telah menjadi bangkai yang mengambang di muara sungai Guntung Bontang tersebut Hingga saat ini tidak diketahui apa penyebab ikan mati di muara sungai Guntung Bontang tersebut Pak Ambo pun sembari menunjukkan ikan-ikan yang mati dan mengambang di atas sungai tersebut Ia berharap pemerintah secepatnya bisa menyelidiki apa penyebab ikan-ikan mati di habitat buaya Rizka Cerita kedekatan buaya Rizka dengan Pak Ambo begitu mencuri perhatian Persahabatan keduanya yang terjalin 26 tahun kini harus berpisah Ya, buaya Rizka menjadi salah satu buaya yang dievakuasi dari sungai Guntung Bontang, Kalimantan Timur Buaya Rizka merupakan hewan liar yang telah dipelihara Pak Ambo sejak tahun 1998 silat Kala itu Pak Ambo sedang berada di perairan tak jauh dari Guntung dan melihat seekor buaya datang ke arahnya Bukannya takut Pak Ambo justru lari mengambil ikan buat santapan makan buaya tersebut Berselang beberapa bulan kemudian, buaya itu kembali bertemu Pak Ambo dengan tingkah laku seolah meminta makanan Pak Ambo pun mulai rutin memberikan makan buaya Rizka tiap kali menampakkan diri di depan rumahnya Bahkan sebelumnya hampir setiap hari buaya Rizka mendatangi rumah Pak Ambo di sungai Guntung Namun buaya Rizka kini telah dievakuasi dan berada di penangkaran Sehingga Pak Ambo tidak memiliki sahabat lagi di alam liar Pak Ambo khawatir jika Rizka diambil dari sungai Guntung Akan ada hal-hal yang tidak diinginkan terjadi di sungai itu Namun ini hanya kekhawatiran saja dan bukan prediksi Pak Ambo Nah bagaimana kalau menurut kalian tentang fenomena di pembahasan kali ini? Jangan lupa untuk berikan komentar kalian di bawah ya Kami contoh dari잖아 Kami contoh dari sekarang Kami contoh dari phim Kami contoh ket Kami contoh dari top Kami definitely medidas